Sekarang kita coba cek ya hasil CV yang kita buat tadi apakah sudah masuk ATS atau tidak gitu ya Well kita coba cek bismillahirrohmanirrohi Alhamdulillah teman-teman ya Kebaca 100% oleh ATS Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sahabat semuanya selamat ya akhirnya kamu lulus juga Sekarang saatnya melanjutkan mimpi mendapatkan pekerjaan impian dengan gaji yang besar dan lingkungan yang nyaman Amin darobalalamin kali ini saya Didi HR Manager Bakal bantuin kamu buat CV ATS yang bakalan lolos screening dimanapun Oke kita masuk langkah pertama masuk ke Microsoft Word untuk ambil template nya Banyak banget soalnya ya template nya itu udah bagus-bagus Kamu bisa comot namun sudah saya pilih beberapa Yang sudah lulus ATS sudah saya periksa sesuatu ya Disini filenya tinggal download aja Bisa pakai aplikasi Canva juga sebenernya gitu Kapapun yang penting formatnya adalah nanti saat disimpan bentuknya PDF untuk dikirim ke HRD Pasti bingung banget ya buat kamu yang gak ikut organisasi Gak ada kakaian juga kampusnya gak ada magang gak ada kegiatan produktif lain Jadi kabar baiknya sebenernya teman-teman HRD itu tidak mempermasalahkan pengalaman formal di kampusmu Terpenting itu kamu aktif di zaman dulu gak boleh diem doang Naikin keahlian kamu dalam bentuk kegiatan apapun Itu kuncinya sebenernya Jadi yang jaga toko orang tuanya itu bisa dimasukin ke CV Yang jualan hijab, jualan pulsa bisa dimasukin ke CV Itu masuknya namanya pengalaman proyek Jangan sampai bener-bener CV kamu tuh melompong Kalau butuh bantuan gitu ya tinggal tulis di kolom komentar Pengalaman proyek apa yang kamu punya Contoh main game menang di Mobile Legends Kamu bisa Kamu juga pingin di Youtube, Instagram, TikTok Juga bisa dimasukin pengalaman proyek Langsung melihat detailnya satu persatu CV atas itu seperti apa Yang ini skornya 100% Nanti aku tunjukin di akhir ya Nah yang perlu diperhatikan dalam ngedesain CV Yang pertama adalah desainnya Untuk yang tidak pengalaman sebaiknya satu lembar Untuk desainnya sendiri pastikan yang simple maksimal 3 warna di dalam satu CV Selanjutnya yang masuk isi Yang pertama itu saya sarankan kamu lebih objektif tanpa foto sebenernya gitu ya Gak perlu kamu tampilin fotonya Tapi saya sarankan lebih strong recommendednya justru malah pakai foto Tujuannya apa sih mas Dedy? Karena ada beberapa HRD yang bisa membaca karakter dari wajah Sehingga HRD akan sangat terbantu Kalau adanya foto ini terutama untuk posisi yang frontliner Atau di depan yang langsung menangani customer Setelah itu foto geser ke nama Berikan gelar karena kamu SD3, S2, S1 gitu ya Yang SMA sudah saya kasih Oh videonya kamu boleh contoh di videonya klik aja di atas Di bawahnya perhatikan ada tulisan nih Service specialist atau public speaker gitu kan Ini adalah kayak branding kamu gitu Dedy itu dikenal sebagai apa sih? Nah contoh kamu tuh dikenal sebagai orang yang seneng banget Kalau ngelayanin orang Kalau ngebantu orang Orangnya gak enakan gitu Nah kamu tulis nih di service disini sebagai service specialist Tujuannya apa? Nanti bekerjanya gak jauh-jauh dari bidang pelayanan Atau juga kamu public speaker yang di depan umum tuh suka nge-MC Suka ngomong gitu ya Dan lain sebagainya Kamu tulis branding kamu di bawah nama kamu Kalau suka detail yaudah tulis detail orientation Kalau hobi ngulik IT yaudah IT enthusiastic Dan lain sebagainya Yang penting disini adalah branding Terus pastikan tulis juga nomor handphone yang bisa dihubungi Whatsapp 24 jam Karena ARD kadang gak pedulis yang malem hubungin kamu Tanggal lahirnya berapa Ini penting karena kadang ada beberapa part of usia Dibutuhkan maksimal Seperti maksimal 35, maksimal 45 gitu ya Tulis tanggal lahir kamu Dan kamu domainnya dimana Biar perusahaan itu ada ancar-ancar Kamu mau ditempatin dimana gitu ya Tapi jangan detail-detail gitu ya Penting banget email gak alay Seperti secret star Atau aku mencintai menggmail.com Ubah sekarang nama asli kamu Dan linkin kamu Kalau bisa dibuat dari sekarang Untuk di cross check oleh HRD Kalau yang belum punya Saya saranin segera bikin deh Untuk kalimat profil Atau summary-nya Silahkan boleh di copy paste aja Ini udah bagus banget Buat fresh graduate Bisa dipakai buat posisi manapun Tinggal ditambahin Kalau posisi khusus IT bisa apa Akunting bisa apa gitu ya Ada 3 keahlian yang pasti Semua perusahaan itu butuh Keahlian pertama Itu adalah Keahlian komunikasi Keahlian kedua Itu adalah orientasi detail Dan keahlian tiga Adalah keahlian pelayanan Semua perusahaan pasti butuh Jadi kamu bisa copy paste Summary ini untuk kamu ya Kolom kedua Penting Untuk Nulis pengalaman proyek Atau pengalaman kerja Kabar bahagianya Kamu selama kuliah Pasti ngebantu teman-teman Ngerjain tugas Bener gak? Bantu ngejelasin ulang materi Karena kan ada ya Teman-teman kita tuh Yang gak Gak paham-paham gitu Dijelasin dosen Tapi pahamnya ketika kita jelasin Yang pasti gak mungkin lah Kamu kuliah Tiga setengah tahun tuh Gak pernah ngebantu Sama sekali Pasti pernah Satu dua orang Nah kamu itu bisa tulis masuk ke CV Sebagai learning service assistant Tulis kampus kamu Kotanya dimana Nah ini udah aku buatkan deskripsinya Kalau kamu mau Linknya udah aku ditaruh Dalam deskripsi Memberikan pelayanan prima Keberadaan rekan kelas Dan beda kelas Untuk bimbingan belajar Dan tugas dengan komunikasi Komunikasi efektif Nah itu kan bahasa profesional kan ya Jadi kalau kamu dibikinin Kamu bikin aja dulu Nanti aku review di kolom komentar Next Contoh lagi Kamu pernah nih jualan hijab Selama kuliah gitu Karena memang kamu orang itu Sukanya gak bisa diem Apapun bisa jadi uang Makanya kamu jualan hijab Selama kuliah Sebagai affiliate sopi Atau affiliate tiktok gitu ya Kamu juga bisa lemuskin Jualan pulsa gitu ya Kamu bisa disini Tulis sebagai Customer service Atau host live streaming Kalau di tiktok Yang berbau-bau Public speaking gitu Terus tulis Tanggal berapa Bulan berapa Tahun berapa Sama juga deskripsinya Terus selanjutnya Kamu masuk ke halaman organisasi Kamu pernah ditunjuk sebagai MC upacara Nah kamu juga bisa masukin Di pengalaman organisasi Sebagai master ceremony Contoh MC kemerdekaan gitu ya Ulang tahun Wedding Kamu juga boleh Meskipun aku pernah bikin usaha Gimana nulisnya Jangan pernah ditulis CEO Atau sebagai owner Karena kamu pasti akan disekak Lah kan udah punya usaha Ngapain kerja gitu ya Sebaiknya ditulis staff aja Gitu teman-teman Ini kunci banget Buat kamu yang punya usaha Kalau di CV Jangan sampai ditulis Sebagai owner Selanjutnya Keahlian Disini ada dua Keahlian teknis dan non-teknis Ini keahlian yang sudah aku Memang sengaja Untuk kamu yang suka Dunia pelayanan Seperti service excellent Administrasi dokumentasi Dan lain sebagainya Bahkan typing speed Kamu wajib dilatih sih ya Untuk kamu yang coba Tes kecepatan mengetiknya Berapa cepat Dalam satu menit Ini websitenya Terus tulis pendidikan kamu Seperti ini Nulisnya SDSMP gak perlu lah Maksimal itu dua SMA dan S1 S2 ya berarti sama S1 Nulisnya Jangan kebalik SMA dulu baru kuliah Tapi kuliah dulu baru SMA Gitu teman-teman Di balik Yang terakhir Itulah yang duluan ditulis Untuk yang training Juga kamu bisa tambahin Nah trainingnya ini Sebaiknya ada Karena trainingnya Berarti sebanyak banget tuh Sekarang di aplikasi Maupun di youtube Live streaming Tulis aja Tapi nulisnya Siapa yang menyelenggarakan Judul trainingnya apa Sama tahunnya berapa Alhamdulillah CVnya udah selesai Kelar Clear banget Sekarang kita coba Cek ya hasil CVnya Yang kita buat tadi Apakah sudah masuk ATS atau tidak Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillah Kebaca 100% Teman-teman Silahkan download CV ini Di link deskripsi Kamu bisa pakai Saya jamin Terbaca screening 100% Di perusahaan lain Semoga video ini Dapat menceritakan kamu Tolong bantu subscribe Agar channel ini Terus berkembang Saya Deddy Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh